Pindah sedikit ke desa Ngulung Kulon, kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Aku mau cari tumbuhan yang biasa digunakan sebagai bumbu karena rasa dan aromanya yang sangat kuat. Cirang, honjek, atau kecombrang adalah salah satu jenis tumbuhan rempah tahunan yang berbentuk terna. Bunga, buah, serta biji cirang biasanya dimanfaatkan sebagai bumbu masakal. Nah, sekarang lagi cari cirang. Cirang ini sejenis tumbuhan rempah. Biasanya ini dimanfaatkan bunganya ini. Ini bisa teman-teman, mbak. Bisa, coba ya. Seperti, mbak. Seperti. Bunga cirang berwarna kemerahan seperti tanaman hias pisang-pisangan. Tuh, buahnya. Batangnya beda lagi. Kalau batangnya sudah tua, bentuknya sangat mirip dengan jahe. Hanya saja dengan ukuran yang jauh lebih besar. Masih di desa Ngulung-Kulon. Sekarang aku berada di Curug yang ada di Weru. Di tempat yang indah ini, aku mau mengolah cirang ini menjadi makanan yang enak. Potong bunga cirang ini dari gagangnya. Kemudian, petik perhelai dari kelopak bunga yang paling luar. Jadi, ketumburang ini dapat diolah menjadi berbagai macam olahan. Nah, kali ini bakal kita masak menjadi ikan kuah kuning. Nah, ini kita kupas dulu. Kita ambil bagian dalamnya saja. Oh iya, ikan yang akan kita masak jadi jangan iwak bumbu cirang ini adalah salah satu jenis ikan terenak. Ikan jiti. Ikan jiti yang berukuran besar ini, kita potong-potong dulu jadi bagian yang lebih kecil. Nah, karena ukurannya sangat besar dan tebal juga, masih bisa dibelah lagi agar lebih tipis. Jadi, saat dimasak bisa lebih cepat matang dan meresap bumbunya. Oh iya, setelah dibelah, masih ada yang perlu dilakukan terhadap ikan spesial ini lho. Jepit ikan dengan potongan bambu seperti ini. Kemudian, kunci dengan pelepa pisang di bagian atasnya, agar tidak terlepas lagi ikannya. Sebelum diolah dengan bumbu kuah kuning, ikan harus disasapin terlebih dahulu. Nah, ini gunanya untuk menambah cita rasanya. Wah, impol matang jari pak nih pak? Hampir mas, kurang set jelomaleng gitu. Oh, jelomaleng gitu pak? Jelomaleng gitu pak. Nah, sebenarnya ikan asap dengan dijepit potongan bambu seperti ini dikenal dengan nama ikan sapetan. Salah satu ikan asap khas dari daerah Jawa Timur, terutama di pesisir selatan. Ikan jiti yang diasapi seperti ini adalah primadona bagi masyarakat pesisir terenggalik ini. Rasanya jauh lebih manis dan gurih. Sambil menunggu ikan asapnya matang, kita tengok dulu yuk apa saja bumbu yang dibutuhkan. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemiri. Ada juga tambahan kunyit dan garam. Oh iya, biar lebih gampang menghaluskannya, potong-potong dulu semua bumbunya. Tuh, jadi lebih gampang kan? Terakhir, yang akan kita butuhkan untuk membuat jangaiwa adalah santan kuning. Makanya kita butuh parut kelapa beserta kunyit yang menjadi ciri khas di sini. Setelah itu, campur air dengan parutan kelapa dan kunyit. Kemudian peras dan ambil santannya. Bukan jangan ewa namanya, kalau tidak menggunakan santan kuning seperti ini. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya kita masak. Tomis dulu semua bumbunya seperti bumbu halus. Tambahkan serai dan salam, serta irisan tomatnya. Tunggu sampai harum dan benar-benar matang yuk. Kalau sudah, langsung masukkan santan kuningnya. Tunggu sebentar sampai mendidih dan matang. Langsung masukkan ikan sapetan jitinya yuk. Lepas ikan dari jepitan bambu. Kemudian langsung masukkan ke dalam kuah santannya. Jangan terlalu sering diaduk yuk, agar tidak mudah hancur. Cukup disiram-siram saja. Terakhir, masukkan bumbu cirangnya. Dan tambahkan cabai kalau angin lebih pedas lagi. Karena jangan iwak ini semakin pedas, wakin nikmat. Oh iyo, bumbu cirang sengaja dimasukkan terakhir. Agar aroma dan rasanya tidak terlalu dominan. Jadi, masih berimbang yuk. Dan, jangan iwak bumbu cirang siap dihidangkan. Jadi, jangan ikan bumbu kecumbrang ini hampir mirip dengan masak mangut. Ikannya sama-sama dihasepin, sama-sama pakai santan kuning. Nah, bedanya, ikan jiti ini lebih kurih daripada ikan pe. Dan tambahan dari kecumbrang itu yang bikin seger. Selain menyedapkan rasa makanan, cirang atau kecumbrang juga bermanfaat bagi kesehatan. Terutama, membantu mereka analisir asam lambung, meredakan batuk, antioksidan, dan antimikroba. Makanya, kadang si merah harum ini digunakan juga sebagai pengawet ikan alami. Banyak banget kok manfaatnya. Karena alam memberikan banyak manfaat.